Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berjumpa kembali di channel donghoanimation Apa kabar kalian hari ini, kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Sebagai mana hasil poting yang admin berikan tadi malam meskipun dadakan Tapi sepertinya su poting sudah terlihat, yang mendapatkan poting paling banyak yalah tentang karakter baru dari Shosun Erd Oke maka dari itu, maka video kali ini kita akan coba membahas tentang pelirisan dari poster terbaru yang merupakan karakter dari Shosun Erd Dan kemungkinan ini akan menjadi karakter yang akan digunakan pada episode spesial The Origin of Battletop Today Oke tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru mampir, admin tidak lupa mengingatkan Kalian bisa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Betul Peter Heaven secara resmi mengumumkan berita yang bagus Seluruh rangkaian serial animasi Betul Peter Heaven melebihi 10 miliar penyiaran Menciptakan rekor baru untuk serial animasi yang diproduksi dalam negeri di negara Tiongkok Untuk merayakannya, pejabat tersebut mengumumkan permodelan pahlawan wanita Shosun Erd Setelah melihat model baru, para netizen masih mengenali modelnya dan mereka semua mengatakan bahwa itu cukup bagus dan terlihat sangat cantik Polom siaran Betul Peter Heaven melebihi 10 miliar Animasi Betul Peter Heaven telah dirilis selama beberapa tahun dan selalu menjadi salah satu animasi yang disukai banyak penggemar Penonton animasi Betul Peter Heaven tidak hanya digemari siswa sekolah dasar Tetapi lebih banyak didominasi oleh penggemar-penggemar dewasa bahkan di atas 40-an Karena ini memang berdasarkan pada novel yang sudah sangat populer 10 tahun yang lalu Ya maka bisa dipastikan bahwa penggemar dari novel Betul Heaven yang saat ini mungkin sudah menjadi mahasiswa Atau bahkan mungkin sudah bekerja dan lanjut usia ya Dan kembali menikmati hasil adaptasi dari Betul Heaven yang sudah dijadikan animasi Dan diketahui bahwa setiap perilisan meskipun dulu itu setahun sekali ya Karena masih mengadap si Jianfan yang musiman ya season 1 sampai season 4 Tapi bisa kita lihat bahwa terdapat banyak perbaikan kualitas animasi ya Dan terlihat di episode spesial ini menjadi kualitas yang sangat bagus Bahkan terlihat kualitas terbaik ya untuk saat ini ya dibandingkan dengan animasi lain Ya mungkin masih banyak perbandingan lain ya tapi itu menurut termin pribadi Oke dan fakta 3 tahun atau perjanjian 3 tahun yang merupakan episode spesial Betul Heaven telah mendapat perhatian yang sangat luas Setelah merilis trailer untuk perjanjian 3 tahun Yang telah berhasil menarik lebih dari setengah penggemar yang dulu hilang Karena medan perang di tahun 2021 ini memang sangat ketat ya Dari perilisan animasi-animasi baru saja itu hampir 100 lebih animasi ya Perjender ada yang 3D ada yang 2 dimensi dan dengan jender yang lainnya juga banyak Jika kalian lihat dari animasi Tencent atau Bilibili.com Setelah film fitur dari perjanjian 3 tahun ditayangkan Netizen mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan untuk ditonton Hanya ada memang 13 episode untuk perjanjian 3 tahun plus awan kemarahan ini Tidak ada lagi plot yang berair di setiap episode jika kita perhatikan Dan setiap detik dari keseluruhan proses sangat mengasyikan Setelah siaran Battle of the Heaven Volume siaran hari ini melebihi 100 juta Diikuti 200 juta lalu 500 juta dan seterusnya Hingga volume seluruh rangkaian Battle of the Heaven berhasil melampaui 10 miliar Setiap nomor membawa banyak kengembiraan dan kegembiraan Bagi para penggemar serial Battle of the Heaven ini Kemudian pengumuman resmi dari permodelan Showsun R Untuk berterima kasih dan membalas dukungan mayoritas netizen Pejabat dari produksi dari Battle of the Heaven ini Mengumumkan permodelan Showsun R Yang sebetulnya memang sudah dipubliskan sebelumnya Showsun R adalah pahlawan wanita dari Battle of the Heaven Tetapi desain permodelannya belum selesai Lebih tepatnya itu gagal memuaskan mayoritas penggemar Dalam buku aslinya Showsun R memang adalah kecantikan yang tidak tarannya Dan sangat unik digambarkan dalam novelnya Sedangkan permodelan Showsun R dalam animasi terlihat biasa-biasa saja Bahkan di musim pertama permodelan Showsun R tidak sebagus seperti orang-orang yang lewat lalu-lalangnya saja ya Dan di tengah desa sedesus dari netizen Pejabat tersebut memulai kembali modeling dan jalan produksi untuk Showsun R Karena persyaratan yang sangat tinggi untuk permodelan Showsun R Revisi resmi dari beberapa gambar permodelan Kali ini pejabat mengumumkan permodelan Showsun R sekali lagi Meskipun hanya wajah yang diprofilkan di spesial kemarin ya Ketika Showsun yang mengingat Showsun R yang masih di Akademi Jianan menunggunya Tapi kali ini hanya diperlihatkan untuk wajah tampilan depan saja ya Mungkin memang karena permodelan untuk season kelima memang belum selesai ya Tapi kali ini para netizen yang pilih-pilih akhirnya puas dan memberikan evaluasi yang baik Berpikir bahwa ada beberapa kesamaan dengan gambaran penampilan Showsun R di novelnya Permodelan Showsun R ditilai sedikit cacat Permodelan Showsun R oleh netizen hanya dapat dikatakan sebagai pengakuan dan bukan kepuasan 100% Lagi pula pejabat tersebut hanya merilis wajah profil Oleh karena itu semua orang hanya dapat mengandalkan tebakan gambar wajah depannya saja ya Gaun dari Showsun R memang terlihat terlalu sederhana Kecuali untuk menarik rambutnya yang ke atas tidak ada hiasan di kepalanya Dan netizen menganggapnya terlalu monoton Maka berharap bahwa desainer bisa menambahkan hiasan kepala Atau merubah sedikit gaya rambut dari Showsun R Bahkan beberapa netizen banyak memposting sendiri beberapa gaya rambut yang bagus Untuk digunakan sebagai permodelan Showsun R Beberapa netizen bahkan mengeluh karena memberi Showsun R sedikit lebih banyak rambut Dan garis rambutnya memang ditilai harus lebih rendah agar tidak menjadi si jidat lebar Seperti sakura dalam naruto ya Bagaimanapun Showsun R digambarkan sebagai kecantikan yang tiada tarannya Dan penampilannya tidak boleh biasa-biasa saja Itu karena siapapun yang telah menonton Batuto The Heaven tahu bahwa Showsun R adalah pahlawan wanita pertama di dalam cerita ini Tetapi karena Batuto The Heaven pertama dibuat oleh Vogue Film & Television Dan Showsun R ini termasuk protagonis utama yang banyak diajak oleh banyak penggemar Meskipun pemilik hak cipta mengubah sisi produksi menjadi magic dimension digital Tapi karena dicitra musim pertama karakter Showsun R sebagai protagonis semakin dilupakan Ditambah lagi plotnya memang lamban dan tidak banyak memasukkan Showsun R dalam cerita Bahkan dalam banyak kasus menjadi karakter yang jauh lebih rendah daripada Medusa atau pasangan wanita lain seperti Yunyun Di musim keempat Batuto The Heaven Showsun R akhirnya diganti dengan model baru Tetapi model baru ini juga mendapat ejekan dari semua orang Jadi setelah satu episode sutradara terpaksa mengubah model baru ini Mengambil kembali dan membangunnya lagi Admin pikir akan melihat pahlawan wanita yang sebenarnya di musim kelima nanti Yaitu di Akademi Jenan Namun admin juga tidak menyangka bahwa pejabat benar-benar merilis model baru Showsun R di Weibo resmi Jadi mari kita lihat beberapa alasan kenapa fa poster Showsun R dirilis Yang pertama gambar baru Showsun R terungkap dan dia kembali menjadi permulaan awal dengan baju hijau Atau hijau biru itunya Dengan baju hijau muda Dan ini dianggap sebagai perubahan besar dibandingkan dengan yang sebelumnya Showsun R sebelumnya mengenakan pakaian merah muda yang sebenarnya sangat tidak konsisten dengan karya aslinya dalam Nova Banyak pihak asli juga sangat prihatin tentang hal itu Banyak orang mengeluh tentang masalah ini setelah model baru Showsun R keluar pada kuartal keempat Tempatnya pejabat itu menerima saran penggemar Jadi dia mengubah sesun R menjadi pakaian berwarna hijau Kalau begitu mari kita melihat masalah dari modelnya Ini yang paling dipedulikan oleh banyak penggemar Karena melihat wajah karakter adalah kuncinya Model resmi kali ini harus didasarkan pada model CG dari CG atau komputer grafik Dari game seluler bertutup to the heaven Faktanya Showsun R yang mempromosikan dari CG game seluler sangatlah cantik Meskipun pakaiannya bagus dan berwarna merah muda Dan tidak mengembalikan karya aslinya Tetapi versi Showsun R ini Dibilang sebagai karakter yang Dibilang sebagai permodelan yang paling cantik Tentu saja beberapa orang menyukainya Pejabat tersebut mungkin telah melihat banyak penggemar memposting gambar Showsun R Dari versi game seluler Showsun R Jadi mereka menyesuaikan pada season keempat kemarin Dengan menggunakan warna merah muda untuk pakaian Showsun R Apalagi Showsun R baru di episode spesial saja Benar-benar tidak banyak orang mengatakan bahwa itu tidak cantik Umumnya hanya berpikir bahwa perubahannya jauh lebih baik daripada edisi sebelumnya Yaitu di season keempat Sekarang disayangkan bahwa Showsun R yang keluar kali ini Hanya menunjukkan setengah wajahnya Tetapi tidak benar-benar menunjukkan seluruh wajahnya kepada semua orang Kedua versi baru Showsun R akan muncul di The Origin of the Butterth of the Heaven Yaitu spesial keempat berarti ya Yang bisa disebut sebagai spesial keempat Dengan tema The Origin of Butterth of the Heaven Atau Bab Asal Mula Setelah rilis resmi gambar baru Showsun R Orang yang tertarik seharusnya memperhatikan kata tulisan asal atau origin di sudut kanan bawah Dan orang yang lewat mungkin tidak tahu apa arti ini Tapi penggemar veteran harus tahu bahwa Para pejabat produksi telah merilis dua perhatian jauh sebelumnya Satu adalah tentang perjanjian 3 tahun Dan satu lagi tentang asal mula betul-betul The Heaven Dan karena posternya ditandai dengan kata asal Berarti bahwa gambar baru Showsun R ini akan muncul di The Origin Yaitu Asal Mula dari Pertarungan Butterth of the Heaven Dan apa yang dikatakan dari The Origin of Butterth of the Heaven ini Menurut dari tulisan di Weibo resminya Adalah merupakan cerita utama masa lalu Yalou Dan bagaimana Yalou bertemu dengan protagonis Shouyan Artinya garis waktu pendahulu ini akan terjadi sebelum bab khusus 3 tahun Atau fakta perceraian antara Shouyan dan Naranyaran Bahkan dapat ditelusuri kembali ke periode ketika Yalou menjadi terkenal di dataran tengah Dan mengambil murid bernama Han Feng Namun Yalou dibunuh oleh muridnya itu Dan setelah terbunuh tubuhnya dihancurkan Tetapi seutas jiwa yang tersisa dari Yalou bersembunyi di dalam cincin penyimpanan Setelah itu cincin ini berada di tangan Shouyan Sampai Naranyaran datang dan meminta perceraian di depan umum Setelah itu Yalou barulah muncul Tetapi pada awalnya Shou Sun Er tidak mengetahui keberadaan dari Yalou ini Tetapi dia tidak peduli menjadi apakah Shouyan saat itu Dengan begitu bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi menjadi seorang petarung yang hebat Dia akan tetap mendukung Shouyan seperti sebelumnya Adapun kapan dari The Origin of the Heaven yang akan dirilis Tergantung pada upaya propaganda dari resminya Itu harus berlangsung setelah 13 episode dari perjanjian 3 tahun Plus awan kemarahan yang saat ini sudah memasuki episode ke-7 Jika anda menunggu musim ke-5 keluar mungkin memang akan sedikit terlambat Atau sedikit lama ya Yang ketiga adalah satu hal yang tidak dikatakan oleh pejabat produksi Yaitu gambar baru Shou Sun Er sekarang dikeluarkan Tetapi ada satu hal yang tidak dikatakan oleh para pejabat resmi ini Karena banyak orang tidak mengajukan pertanyaan atau mendiskusikannya Dan ini adalah fakta bahwa model baru Shou Sun Er ini apakah akan muncul hanya di Origin of the Dead of the Heaven Atau masih akan digunakan di musim ke-5 nanti Pertanyaan ini memang sangat penting Misalnya karena Shou Sun Er pernah berganti model Banyak orang akan merasa sama sekali tidak peduli padanya Model baru dari The Origin of the Dead of the Heaven ini Kini telah ditetapkan Tetapi setelah semuanya ini hanya merupakan awal dari cerita Dan hanya beberapa episode mungkin hanya akan tampil pada episode pertama saja Langkah resmi lebih seperti menggunakan model baru Shou Sun Er yang sudah dipublis ini Untuk mencapai transisi Artinya daripada benar-benar ingin terus menggunakan model ini Tentu saja jika Shou Sun Er tampil bagus di episode spesial The Origin of the Dead of the Heaven Maka mungkin itu akan terus digunakan seperti karakter Medusa dan Yunyun sampai sekarang Dan admin hanya berharap bahwa model dari pahlawan wanita utama ini dapat segera diselesaikan Segera mungkin Dan popularitasnya benar-benar dapat ditingkatkan Dan dikenali oleh semua orang sebagai harion utama layaknya Medusa Dan lebih cantik tentunya dari Yunyun Oke teman-teman jadi kita cukupkan pembicaranya disini Apa mendapat kalian tentang gambar baru dari Shou Sun Er Apakah ini akan sukses di episode The Origin of the Dead of the Heaven Atau memang akan mendapatkan pergantian lagi Karena memang di episode di webu resminya dikatakan Bahwa untuk season kelima Kemungkinan Shou Sun Er ini akan mendapatkan penampilan baru Karena jika menurut asal cerita Kalau di Origin itu sepertinya Shou Sun Er baru berusia sekitar 15 tahun ya Dan mungkin ketika memasuki Akramijianan sudah 3 tahun terlewat Di usia 18 tahun tentunya dengan penampilan yang lebih dewasa ya Kecuali Shou Yan ya Shou Yan sampai saat ini masih terlihat dalam perwajahan yang sama ya Bahkan ada berselewaran bahwa kemungkinan juga Shou Yan akan mendapatkan perubahan tampilan di season kelima Ya ini baru kabar burung ya Semoga saja ini akan menjadi lebih baik di season kelimanya lagi Dan informasi tentang Battle of the Heaven The Origin akan segala dirilis tentunya Karena sudah memasuki episode ke-7 berarti sudah pertengahan dari episode spesial perjanjian 3 tahun ini ya Sementara untuk hasil voting yang lain tentunya admin akan rilis juga ya Di mungkin 2 hari ke depan Ya akan membuatkan di minggu ini juga tentunya Bagaimana teman-teman terima kasih bagi yang sudah ikut voting Selamat jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton